Pemirsa kampanye sudah dimulai, para caleg mulai gencar mensosialisasikan diri dengan memasang spanduk dan baliho di sudut kota serta jalan protokol. Hal ini membuat Bawaslu bagi ingatkan para caleg untuk menjaga estetika dan keindahan kota serta tidak memasang spanduk di pohon yang ada di pinggir jalan. Perang spanduk dan baliho dimulai setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan jadwal kampanye. Ratusan caleg di kota Pekanbaru ramai-ramai memasang spanduk dan baliho di jalan-jalan protokol untuk mensosialisasikan diri. Bahkan spanduk dan baliho tersebut menutupi kota Pekanbaru karena dipasang sembarangan alias tidak teratur. Pembasangan spanduk ini membuat kota Pekanbaru tampak kumuh dan mengurangi keindahan kota. Tak sedikit spanduk yang dipaku di pohon yang ada di pinggir jalan. Kondisi ini membuat Bawaslu Provinsi Rio memberikan peringatan keras kepada caleg untuk menjaga estetika dan keindahan kota. Kalau mau memasang alap peragak kampanye, kita meminta kepada para calon untuk tidak memasangnya di pohon. Karena itu bisa mengganggu estetika, juga mengganggu lingkungan. Karena prinsip kita dalam kebun ini adalah pemilu yang ramah dengan lingkungan. Jika peringatan tidak digubris, Bawaslu Provinsi Rio akan menertibkan spanduk dan baliho yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Arifin, Fajar Ramadan, TV One mengabarkan.